Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ya pada pertemuan keempat kali ini pada mata kuliah sistem informasi geografis yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dragable marker jadi nanti kita akan membuat sebuah project yang konsepnya adalah marker itu bisa dipindah untuk berbagai kebutuhan skenario jadi ini materinya sudah ada seperti biasa sudah saya siapkan jadi nanti kita akan mudah prakteknya jadi nanti akan kita bahas ini adalah dragable marker dan point jadi kita biasanya menentukan sebuah titik kita tandai menggunakan marker kali ini markernya itu bisa digeser dan bisa menghasilkan titik koordinat tertentu yang nanti bisa digunakan dengan untuk memenuhi berbagai kebutuhan semisal saya butuh share lock misalkan share lock yang tidak didasarkan pada geolocation misalkan dia bisa menentukan ada di mana di titik mana atau saya bisa melakukan skenario untuk survey jadi misalkan saya ingin melakukan survey-survey sekolah atau lokasi-lokasi tertentu misalkan saya tinggal ngasih markernya diarahkan ke titik tertentu seperti itu maka akan oh ini titiknya sekian nah itu akan disimpan nanti nah ini sebagai awalan jadi kita membuat marker yang bisa di drag ya itu konsepnya bisa dipindah-pindah kemudian marker itu bisa menentukan bukan bisa menentukan bisa menghasilkan titik koordinat yang di lokasi barunya jadi seperti itu ya jadi ini ya fitur di mana marker itu bisa dipindah atau di drag ya sesuai dengan keinginan kita jadi kita nge drag di mana jadi konsepnya hampir sama seperti di grab jadi fitur di grab itu kan bisa di drag markernya bisa dipindah ke titik tertentu misalkan pengen di sini atau di mana itu ya kalau yang sudah pernah menggunakan aplikasi grab itu jadi konsepnya kita akan bikin seperti itu tetapi di website ya jadi di drag bisa dipindah setelah dipindah maka sistem atau web kita akan bisa menghasilkan informasi titik terbaru dari marker itu di mana seperti itu jadi ini contoh penggunaannya ya jadi bisa pakai serlog titik penjemputan penentuan lokasi tempat tertentu survei lokasi berdasarkan peta dan lain-lain jadi nanti drag itu juga membutuhkan event javascript namanya drag n nanti kita coba nanti untuk praktek kita hari ini sederhana memang jadi kita nanti tidak bikin project dari awal tetapi kita meng copy kita copy dari project yang kita hasilkan terakhir yaitu project berapa kemarin yang yang ada geolocationnya cuman kita nanti tidak butuh geolocationnya jadi kita butuh adalah markernya yang bisa di drag itu aja jadi untuk pengaturannya dulu ya jadi agar sebuah marker yang kita hasilkan itu bisa di drag atau dipindah maka kita harus memberikan property pada new map box gl markernya jadi kita beri property drag able true seperti yang warna kuning dan hijau ini jadi kita beri property atau parameter tambahan yaitu drag able true jadi bisa di drag maksudnya seperti itu oke cukup mudah memang kalau di map box jadi kita tinggal menentukan titik apa property atau parameter apa yang akan kita masukkan ke dalam ini marker ini ya kemudian jika sudah maka kita buat fungsi yang digunakan untuk mengambil titik lintang dan bujur terbaru dari perpindahan marker tersebut disini ya jadi nanti kita bisa menggunakan ini jadi saya ambil contoh yang ini ini tadi titiknya kita beri variable tanda maka di berikutnya adalah tanda .get lng lat jadi ini akan fungsi ini digunakan untuk mengambil titik lintang dan bujur terbaru setelah marker itu dipindah atau di drag kemudian ini buat menentukan lintangnya ini buat menentukan bujurnya latitude longitude seperti itu kemudian setelah itu kita akan menghubungkan dengan event drag n milik javascript jadi agar efek itu bisa dijalankan jadi saat tanda itu di drag seperti ini maka dia akan manggil fungsin apa ini tadi fungsinnya konsepnya adalah seperti itu jadi sangat mudah nanti kita coba praktiknya jadi ini sekedar teorinya aja jadi nanti kita bisa coba oke kita bisa langsung masuk ke praktikumnya karena dasar teorinya cuma sedikit tidak tidak banyak kita buka browser dulu ya kita cross check dulu project yang terakhir project kita yang terakhir adalah yang ini jadi ini deteksi lokasi misal saya ada di mana masih jalan oke ini masih jalan kemudian jenis street kalau misalkan saya tekan masih bisa jadi project kita terakhir tapi kita tidak menggunakan fungsi-fungsi ini kita akan menggunakan fungsi baru nanti kita tambahkan fitur untuk tadi dragable marker kalau ini saya drag tidak bisa jadi yang kegeser adalah mapnya ini kalau saya geser markernya tidak bisa pindah karena tetap di sini markernya jadi nanti konsepnya ini bisa di drag kemudian kita butuh informasi lintang dan bujur pada titik marker terbarunya jadi nanti di sini di sebelah kiri di bawahnya tombol peta jenis light nanti ada sebuah kotak yang isinya adalah informasi titik koordinat yang sekarang ada di mana seperti itu hanya untuk munculkan informasinya saja kurang lebih seperti itu oke ini ges2 kita copy saja jadi ges3 jadi project yang lama biarkan kita buat project baru bukan buat sebenarnya copy saja biar lebih cepat prakteknya jadi tidak lama ges2 ini saya copy saya paste di lokasi yang sama nah ini saya rename jadi ges3 ges3 seperti ini oke kita coba untuk dijalankan normal apa tidak setelah di copy tetap normal ya ini kelihatannya lah udah kelihatan normal oke kalau sudah nanti kita akan modifikasi project yang ini disebelah kiri jadi saya siapkan inputan yang digunakan untuk informasi titik koordinat lintang dan bucur baru setelah titik ini digeser setelah marker ini digeser gitu ya oke kita edit dulu ya kita edit dulu jadi index.php nya kita edit disini saya menggunakan sublim eh sorry saya menggunakan visual studio code ya bukan sublim karena di saya ada banyak sebenarnya nah seperti ini ini sintak yang kemarin ya jadi saya harap kalian sudah menyelesaikan project yang ini nah ini ya oke langkah pertama ini yang tidak butuh kita minimize saja dulu misalkan function check untuk geolocation kita kecilkan suksesnya function sukses sama function gagal kita kecilkan sama jenis petanya kita kecilkan dulu biar tidak mengganggu peta create control juga sama ini di minimize jadi sisakan seperti ini ini tetap ya tidak ada masalah langkah awalnya yang paling mudah adalah kita set dulu mapbox gl.markernya kita beri property atau parameter dragable true jadi bisa dilihat disini bisa dicari sintak far tanda sama dengan newmapbox gl.marker ini kita beri parameter dragable true seperti ini kita simpan cukup menambahkan property ini atau parameter ini dengan diawali kurung kurawal dragable true kita coba terlebih dahulu disini kita coba apakah markernya bisa di drag bisa ya oke markernya bisa dipindah-pindah tetapi ini belum menghasilkan informasi karena kita belum punya function untuk itu ini saya pindah ke sini semisal nah bisa ya ke sini kemudian ke mana lagi misalkan ke sini kalau bisa ke sini juga bisa tidak ada masalah ke titik ini juga bisa seperti ini ya oke berarti dragnya jalan dragnya sudah jalan oke berikutnya kita coba untuk membuat layout ini di sebelah kiri di bawahnya tombol peta jenis light kita membuat sebuah kotak gitu ya yang nanti menghasilkan informasi titik koordinat yang terbarunya dimana baik kita bikin ya jadi kita tempatkan kotak itu di bawah button yang peta jenis light disini nah kita enter kita buat pre aja ya pre saya beri id karena nanti objek html ini akan diberikan nilai yang dihasilkan dari drag marker maka dia harus ber id soalnya biar bisa dipanggil blok blok koordinat misal seperti ini kita tutup kita pre ini ya pre seperti ini kita simpan kita beri kelas ya karena kebetulan untuk kelas tombol ini sebenarnya bisa dibuat global bukan hanya buat tombol sebenarnya bisa dibuat global untuk objek objek apapun sebenarnya rancangannya kebetulan aja nama kelasnya tombol karena kemarin kita gunakan hanya tombol aja kita bisa menggunakan kelas ini jadi pre nya kita beri kelas tombol seperti ini kemudian kita set CSS nya tambahan CSS nya khusus buat ini jadi yang pertama adalah background color saya arahkan ke atas ini ya background color background nya white putih aja kemudian dari atas karena kemarin kita selisihnya adalah 40 pixel ini kesini 40 ini 40 dan seterusnya maka ini akan ngikuti atasnya 140 ditambah 40 jadi 180 pixel oke kemudian color white jadi nanti ada tulis eh sorry tulisannya dibuat hitam color black seperti ini kita coba lihat hasilnya nah disini ya kecil disini karena apa kita belum nge-set untuk width sama height nya kita tambahkan lagi disini width semisal saya bikin 300 pixel dan height nya 200 pixel nanti kalau lebar terlalu lebar nanti kita kecilkan ya kita lihat dulu hasilnya terlalu lebar ya bawahnya kalau ini udah pas kayaknya bawahnya berarti height nya kita buat 100 aja karena informasinya enggak banyak jadi cukup kecil aja oke dan ini atasnya jedanya juga enggak sama disini ini agak lebih kecil ini lebih lebar kita persempit aja jadi topnya tidak 180 tetapi 160 kita coba selisi 20 aja bisa enggak ya nah kita coba aja terlalu mepet ya berarti 170 kita simpan jalankan lagi nah pas ya segini jadi nanti setelah marker ini didrag jadi setelah ini saya drag seperti ini maka disini akan munculkan informasi titik terbarunya dimana nah ini karena belum ya tapi markernya sudah bisa didrag tinggal kita memberikan efek informasi setelah marker ini berhasil didrag seperti ini terus disini muncul koordinat anda sekarang koordinat titik marker terbaru berapa lintang berapa bojur berapa seperti ini kita edit dulu kita buat function ya sesuai dengan yang ada di powerpoint sesuai seperti ini modul ya modul yang saya bikin jadi kita butuh function ini function yang digunakan untuk mengambil titik terbaru dari markernya jadi kita bisa bikin disini misalkan saya paling bawah disini saya bikin function bernama tampil misalkan ini kemudian disini saya bikin variable variable yang namanya misalkan koordinat sama dengan diambil dari mana jadi variable koordinat diberi nilai dari variable marker ini karena disini bernama variablenya tanda maka disini tanda dot get lng L nya besar dan lat L nya juga besar seperti ini kurang lebih seperti ini oke ya kemudian kita bikin far lintang misal sama dengan koordinat dot lat begini ya jadi dot lat ini kelasnya lat jadi mengambil nilai latitudenya atau lintang seperti ini kemudian far hujur sama dengan koordinat dot lng seperti ini oke ya jika sudah maka berikutnya adalah kita membuat informasi apa yang nanti muncul di kota ini disini ya jadi kita susun dulu isinya jadi far isi misalkan sama dengan koordinat terbaru ini misalkan ya kemudian saya ganti baris br disini kemudian tulis lintang seperti ini kemudian saya gabung dengan nilai lintangnya berarti berarti lintang kemudian saya gabung lagi dengan kata-kata hujur saya br biar dia ganti baris kemudian plus hujur seperti ini titik koma kata-kata jadi saya membuat sebuah informasi jadi informasinya nanti bunyinya seperti ini koordinat terbaru ganti baris lintang kemudian digabung dengan nilai lintang yang dihasilkan ini kemudian plus ganti baris bujur jadi bawahnya ada bujur bujurnya juga digabungkan dengan nilai bujur disini jika sudah maka kita memasukkan informasi ini ke dalam kotak ini kotak ini berid blok koordinat ini maka disini saya menggunakan sintag pure javascript karena disini saya tidak menggunakan jquery sama sekali karena saya tidak menggunakan jquery saya menggunakan pure javascript maka cara menulisnya adalah document .get element by id seperti ini kalau jquery berarti dollar buka kurung petik 2 pager karena id disini saya tidak menggunakan jquery sama sekali disini tidak ada jquery nanti kita bisa coba misalkan menggunakan jquery bagaimana mungkin hanya berubah di sisi ini saja tidak banyak kemudian saya ini id adalah block koordinat berarti disini block block koordinat seperti ini block koordinat cek tulisannya block koordinat kanya 2 ok dot inner html karena yang kita tulis adalah bukan value karena kotak ini bukan sebuah objek yang bisa berinteraksi dengan kita maka kita tidak menggunakan value kita menggunakan inner html di siapa isi seperti ini kurang lebih seperti ini jika sudah sudah ini maka di luar function saya menghubungkan antara function ini dengan eventnya javascript agar bisa di drag jadi ini ini ya jadi kita sebutkan dulu variable untuk markernya disini berarti tanda tanda dot on buka kurung kita bikin event drag drag n seperti ini ya kemudian event ini dihubungkan dengan function tampil seperti ini nah kurang lebih seperti ini kita coba terlebih dahulu hasilnya coba kita drag ya hasilnya bagaimana ternyata belum keluar bisa jadi mungkin ada yang salah ya kita cek ulang oke 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 ini coba gini saya kurung gini ini aja tampilnya manggil ini ya kita refresh lagi ternyata belum keluar kita cek lagi ada yang salah dari sisi saya apa tidak ya saya cek dulu oke ternyata kesalahan saya saya salah tulis saja sebenarnya jadi disini contoh yang pertama ini kesalahannya adalah ini tanpa kurung nah ini tanpa kurung jadi cukup seperti ini kurungnya jadi manggil tampilnya tidak usah kurung kemudian di sisi ini tidak nulis seperti ini ini saya kebiasaan karena menggunakan jQuery ya jadi sebenarnya ini modelnya seperti ini sama dengan isi nah kalau jQuery memang menggunakan langsung kurung gitu tanpa pakai sama dengan makanya kebiasaan saya menggunakan jQuery ya jadi yang benar adalah seperti ini jadi inner html sama dengan isi kemudian ini tampilnya tanpa kurung kurung seperti ini langsung tampil tutup kurungnya ini kita coba kita simpan dulu ya kita refresh kita drag keluar ya titik terbarunya bisa dilihat bahwa angka itu berubah sesuai dengan titik markernya misalkan saya taruh sini maka angkanya keluar berubah kalau saya taruh misalkan stasiun ini ya nah berubah ya atau saya taruh yang di sebelah sini misal di lahan kosong di sini keluar di lahan kosong ini titiknya min 7 titik 55 30 30 36 blablabla panjang dengan bujur 112 titik 22 97 36 blablabla ini disini kalau saya pindah lagi juga berubah lagi angkanya gitu ya jadi konsep kita sudah berhasil ini untuk perpindahan markernya plus menghasilkan informasi baru tentang titik koordinator barunya dimana jadi nanti titik ini kita bisa gunakan untuk berbagai macam skenario ya semisal tadi pemetaan pemetaan lokasi semisal ini masjid agung sebelahnya depannya lelon-lelon berapa sih titik masjid agung itu kita arahkan ke sini saja nah ini berarti titik koordinat masjid agung itu ini kan gitu atau titik stasiun jombang misalkan ini kan stasiunnya ya jadi kita arahkan sini misalkan ini ya mana sebelah sini kayaknya berapa titiknya ini titiknya gitu ya oke ini kita coba buat informasi ini rata kiri saja ya rata kiri misal jadi disini di sebelah sini kita beri lagi text align left ini simpan coba coba jalankan ulang arahkan ke sini keluar ya kiri layoutnya seperti ini misalkan titiknya jadi memang jadi memang ini sudah berhasil skenario nya ya nanti kita bisa coba misalkan kalau ingin dikembangkan ini ada tombol lagi misalkan share on whatsapp misalkan atau share on telegram misalkan itu contoh atau simpan ke database misalkan saya bikin titik baru disini simpan ke database itu nanti dia masuk database nanti memang ada skenario dimana kita bisa munculkan data yang dari database kita nanti muncul di map titik-titiknya dimana ini masih awal jadi pembelajaran awal nanti kita akan lebih lanjut untuk skenario-skenario berikutnya yang lebih kompleks gitu ya jadi ini sederhana oke sampai sini mungkin bisa dilakukan ya silakan eksperimen silakan di eksplor kembali silakan nyoba-nyoba dengan berbagai skenario gitu ya oke mungkin cukup sekian sesi praktikum kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati